Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati. Semoga semuanya senang biasa dalam lindungan Allah. Dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab hasyaihanatul palibin. Syarah terhadap Fatul Mu'in. Juz'ul awal masih alaman 64. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bermula fardu-fardunya wudu itu ada enam. Ahaduha salah satunya enam yaitu niyatu wudu'in. Niyat wudu' artinya nawaitul wudu'a kita niat. Atau niyat menunaikan fardu wudu. Nawa itu ada afardu wudu' Atau raf'i hadasin li ghairi da'imi hadasin. Atau niyat raf'a hadas bagi bukan da'im hadas. Kalau da'im hadas berarti gak boleh niyat raf'a hadas. Karena orang yang da'im hadas, hadasnya gak terrafa. Hata fil wudu' il mujaddadi awil toharati anhu. Hingga berlaku niat di atas. Niat raf'a hadas. Niat menunaikan wudu' berlaku pada wudu' yang ditajididikan. Jadi wudu' yang ditajidid. Walaupun orang yang wudu' itu gak ada hadas. Boleh juga niyat raf'a hadas. Dengan segala khilaf yang akan dibahas di depan. Awil toharati anhu. Atau niyat bersuci anhu darinya hadas. Sedikit lagi. Awil toharati linawil sholat. Atau niyat toharah untuk seumpama sholat. Apa seumpama sholat? Mimma layubahu illa bilwudu' Dari perkara-perkara yang tidak dibolehkan. Akan dianya perkara. Jali dengan hudu' Nah itu sebagai pembuka. Fardu wudu' Ustaz Fikri sehat? Alhamdulillah Teguh. Siap. Oke. Langsung mulai ini. Kauluhu wa furuduhu. Fardal siapa aja boleh. Oke. Tengku saya coba. Fardal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kauluhu wa furuduhu ila akhirihi. Lama anhal kalama ala syurutihi. Shara'ah yatakallamu ala furudihi. Wa kawaluhu. Wa kawaluhu sitatu aifakat fi haqq salimi wa gairihi. Wa la fit tuhfati. Arba'atun minha sabatat binasil qur'ani wa ifnani bis sunnati. Kauluhu ahaduhuma niyatun. Iya lugatan al-qasdu. Wa syara'an khasdu syai'i muhtarinan bifi'lihi. Wa'alam annal kalama alaiha min sab'ati aujuhin. Naghomaha ba'duhum biqawlihi haqikatun mahalun wa zamanun kaifiyatun syartun wa maqsudun hasanun. Oke Ustaz. Titik dulu Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kauluhu wa furuduhu ila akhirihi lama anhal kalama. Manakala telah menyelesaikan ianya musannef akan pembicaraan ala syurutihi terhadap syarat-syaratnya wudhu. Syara'at. Nisya memasuki ianya musannef. Yata kalamu. Hal keadaan musannef itu yang berbicara ia ala furutihi kepada farduhu. Farduhunya wudhu. Kauluhu sitatun aifakat. Jadi farduhu wudhu itu enam saja. Enggak lebih. Fi haqq salimi wa gairih. Baik pada hak orang salim dan lainnya salim. Kauluhu fituhfah berkata Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah. Arba'atun minha sabatat bin hasil Qur'an. Bermula empat dari enam farduhu wudhu. Itu sebut ia dengan nas Qur'an. Yaitu basuh muka, dua tangan, nyapu kepala, dan basuh kaki. Empat dari rukun wudhu. Itu dalilnya Qur'an. Wasnani bis sunnah. Dan bermula dua darinya enam. Itu sebut dengan sunnah. Itu tertib dan niat nanti. Dalilnya sunnah. Kauluhu ahaduhuma niatun. Bermula ucapan syarih salah satu. Ini ahaduha. Bukan ahaduhuma. Ahaduha niatun. Salah satunya enam itu niat. Dia nyanun niat. Niat pada bahasa itu al-qasdu. Pasaraan. Dan dia nyanun niat pada syaraan itu kasdus syai'i. Menuju kepada sesuatu. Atau memaksudkan sesuatu. Hal keadaan sesuatu itu. Yang disertai dengan melakukannya sesuatu. Benar enggak seperti itu. Wa'alam annal kalam alaiha min sab'ati aujuhin. Ketaui olemu bahwa sungguh kalam diatasnya niat. Itu dari tujuh sisi. Nadomaha ba'aduhum. Telah menadom akannya tujuh oleh ba'aduhum. Dalam sebahagian mereka para ulama. Dibunuh hajar. Dia kualihi dengan ucapannya ba'aduhum. Tujuh itu yaitu hakikat niat, hukum niat, tempat niat, waktu niat, kaifiah, cara niat, syarat niat, maksudun hasan, dan tujuan niat. Nah itu Ustaz. Sepintas artinya seperti itu. Jadi dalam agama itu niat didefinisikan menyengaja. Jadi sahaja saya wudu. Pakai sahaja. Kasdusik. Menyengaja sesuatu. Sahaja saya wudu. Kemudian niat kesahajaan itu sambil melaksanakan wudunya. Nah itulah niat dalam syarat. Begitu para ulama membuat definisi niat. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya niat keinginan ya. Keinginan untuk melakukan sesuatu. Walaupun kalau kita lihat kemarin itu niat. Macam-macam sih namanya. Tergantung tingjawannya. Oke. Ini gak usah kita baca ya. Kau luhu ya. Jadi syarat wudu sebelumnya. Zakara minha khom satan. Usanih menyebut syarat wudu lima. Yaitu. Ma'un mutlak. Air mutlak. Jar yuma'in ala aduin. Mengalirkan air di atas anggota wudu. Ada mu'ujudin mugayirin lilma'al aduin. Tidak ada yang bisa merobah air di atas anggota. Ademu wujudha ilin. Tidak ada penghalang. Luhul lilwakti li da'imil hadas. Dan masuk waktu bagi da'im hadas. Itu sebelumnya ya. Kemudian menadam akannya syair oleh bangduhum. Yaitu Al-Hafidh Ibn Hajar. Ibn Hajar Al-Asqalani. Ada yang menyatakan. At-tata at-tana'i. At-tana'i. Wa qabla hadhal bayti bayton. Sebelum ini bayit. Ada bayit lain satu. Yaitu. Wahu haza. Sabu'un su'alatin atat finiyyah. Ta'ti li man fadha biha bila wasan. Ini rada aneh hujungnya. Sabu'un su'alatin atat finiyyah. Ta'ti li man fadha biha bila wasan. Ada tujuh pertanyaan yang datang iya pada niya. Datang iya-nya tujuh bagi orang yang beruntung iya. Akan datang iya-nya tujuh bagi siman yang beruntung iya. Dengan iya-nya tujuh bila wasan. Ini wasan yang kata-kata. Artinya apa? Begitu Ustaz sepintas. Kalau aman lanjut dulu Ustaz. Kita baca ini dulu dikit. Nanti baru kita baca fatul mu'innya. Nih. Satu orang lagi. Tengku. Kalau tadi syara'a yatakalamu itu posisinya jadi apa? Tengku. Kalau secara iram. Syara'a yatakalamu. Ini kalau kita anggap syara'a pi'il syurung. Yatakalamu bisa jadi khobar Ustaz. Khobar. Kalau enggak kita hal juga boleh kepada pa'il syara'a. Masuk ianya musanif. Hal keadaan musanif itu yang berbicara iya. Kepada fardu-ferdunya wudu. Berarti boleh dalam dua keadaan gitu ya. Kelihatan ya. Kalau pi'il syurung kan dia merafakkan pa'il. Menasakkan khobar ya. Cuma khobar nya pi'il mudare. Berarti yatakalamu ini pada mahal nasab. Masuk ianya musanif itu. Berbicara iya. Il syurung. Guru Abdullah. Wasan itu maknanya kebutuhan atau hajat. Hajat ya. Wilawasan tanpa hajat. Itu nanti tugas Ustaz Mudakari kan. Ini ditulis semua syair yang ada dalam ianah. Dibukukan Ustaz bersama artinya dalam bentuk syair. Nah itu. Ada yang mau lanjut baca? Fahakikat Tuhan. Ustaz. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Fahakikat Tuhan. Lumatan syara'an ma takadamah. Wahukmuha al-wujumu. Wa mahaluha al-qalbu. Wa zamanuha awwalul wajibati. Wa kaifiyatuha takhtalifu bihasabil abuwabi. Wa syartuha islamun nawli. Wa tamyizuhu wa ilmuhu bilmanuni. Wa adamul itiyani bima yunafiha bian yastashabahu. Yastashabaha hukman. Wa maksudu biha tamizul ibadati ya'anil ibadati. Kaljulusi misalan lil'i'cikafi aw lil'isqirahati. Oke Ustaz. Masya Allah. Nah itu dia Ustaz. Maka bermula hakikatnya niat pada bahasa dan syara'an ituma yang dahulu ya. Jadi ini beliau mengupas syair sedikit kan. Berkenaan dengan syair di atas yang berkenaan dengan niat ada tujuh. Pertama hakikat. Hakikat niat secara bahasa dan syara'an sudah di atas tadi ya. Al-qasdu wa syara'an kasdu syi'id. Wa hukumuha al-wujud. Bermula hukumnya niat itu wajib ya. Sebahagian besar ibadah itu perlu kepada niat. Ada beberapa yang dikecualikan. Wa mahaluhal qalgu. Dan bermula tempatnya niat itu. Hati bukan lidah. Wa zamanuha awalul wajibat. Dan bermula waktunya niat itu awal-awal wajib. Kecuali pada ibadah-ibadah yang dikecualikan. Seperti ibadah puasa misalkan ya. Karena alasan lain. Susah mengintip fajar. Dikecualikan. Dasarnya niat memang awal-awal wajib. Wa kaifiyatuhat takhtalifu bihasabil abuam. Dan bermula caranya niat. Itu berbeda ya. Dengan berbeda abab. Setiap abab ada cara niat. Masing-masing. Wa syartuhat islamun nawi watamiruhu. Bermula syaratnya niat. Itu islamnya orang yang niat. Dan memayatnya orang yang niat. Berarti anak kecil yang belum memayat itu. Nggak sah niatnya. Karena itu kalau anak kecil. Apa namanya. Di bawah lima tahun ya. Mau diwudukan oleh walinya boleh. Kalau wuduk sendiri. Nggak sah. Sebagaimana sebelumnya. Wa'amaluhu bilwanwi. Dan melakukannya seseorang dengan yang diniatkan. Kalau niat wuduk berarti kan wuduk. Jangan niat wuduk. Tapi sholat. Nggak sah juga. Wa'adamul itiyani bima yunafiha. Dan tidak mendatangkan dengan ma. Tidak mendatangkannya sinawi. Pak ilnya. Wa'adamul itiyan bima. Dan tidak mendatangkan oleh sinawi. Dengan sesuatu yang menafikan. Ia akan niat. Artinya kalau sesudah niat. Kemudian murtad. Murtad kan menafikan niat. Jadi batal niatnya. Bi'ayastos habaha hukman. Dengan bahwa menyertai. Menyertakan ia akannya niat. Pada hukum. Dengan bahwa menyertakan ia akannya niat pada hukum. Gimana maksudnya? Bermula syaratnya niat. Itu islamnya orang yang niat. Dan memayatnya dia. Dan mengerjakannya orang yang niat. Dengan yang diniaka. Bil manwi. Wa'adamul itiyan. Dan tidak melaksanakannya dia. Dengan sesuatu yang bisa menafikan. Sesuatu akannya niat. Dengan bahwa menyertakan ia akannya niat. Pada hukum. Bermula tujuan. Dari nyat. Itu membedakan ibadah dari adat. Karena ibadah dan adat. Ada yang mirip-mirip. Yang membedakannya niat. Kaljulusi masalah. Masalah. Seperti duduk umpamanya. Duduk lil'atikah. Atau lil'istirahah. Duduk untuk iktikah. Duduk untuk istirahat. Gaya duduknya sama saja. Yang membedakannya. Nawaitul iktikafahnya. Kemelik Ustaz. Yang mana ini kira-kira yang. Kurang lurus. Diluruskan Ustaz. Jadi ini tidak mendatangkan dengan ma yang menafikan ia akannya. Dalam arti menyertakan ia akannya niat pada hukum. Kayak orang sholat ya. Di awal sholat udah niat. Kemudian niat itu ada terus. Tidak diputuskan oleh sesuatu yang menafikan niat. Walaupun dia tidak disebut niat lagi. Tapi niat sudah ada bersama dia hingga selesai sholat. Kemana menyertakan ia akannya niat pada hukum. Tapi kalau sedang sholat tiba-tiba murtad. Menafikan niatnya. Batalah sholatnya. Mungkin begitu Ustaz lebih kurang. Seperti Adamus Syarifi itu sama gak? Musahi gimana? Adamus Syarifi. Ini niat itu. Ya sama. Mungkin ibarat kitab lain Adamus Syarif ya. Bukan Adamul Manafi. Sama kelihatannya. Sama ya. Mungkin ibaratnya yang berbeda. Nah ini kembali ke. Belum kembali Ustaz. Masih lanjut. Ustaz tadi boleh? Tidak faham Ustaz. Belum semu. Belum? Yang lain? Pahaman 37 Bi. Ya. Tau. Belum siap. Abis ke belakang dulu. Kau luhu? Kau ada? Ustaz Mustari juga boleh? Tau. Tau. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Awuniyatvis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nafit rahmanirrahim. Nahe itu rab'ah al-hadhasin. Walmuradu. Rab'ahukmihi. Wahu wal man'u minas sholati. Waqawruhu ligayri da'imil hadhasin. Qayyidun fi al-akhiri la ga'ira. Wa kharajabihi daimuhu Wa la yanwi Raf'al hadasi Anna hadasahu La yatafi'uh Qauluhu Hatta fil wudu'i Mujadbati Ya'ni anna hu Ya'ti bil umur Mutafaddimati A'ni niat al wudu'i A'ni niat al hadasi Hatta fil wudu'i Mujadbati Kiasan ala sholatil Ma'adati Wa khalafah Fi ba'di zalik al-ramdi Wa ibaratuhu Wa mahalul Iktifa'i bil umur Mutafaddimati Fi ghoiril wudu'i Mujadbati Amma huwa fal-qiasu Adamul iktifa'i Fihi biniyatil roki Awil istiwa hati Wa in zahabal asnawi'u Ilal iktifa'i Bi zalika Kas sholatil ma'adati Intaha'u Iza alimta Iza alimta Iza alimta Zalika ta'alamu Annal zayat Kalman kurata Lirazi bin nisba Ili ba'diha Wa kanal Ula ta'khiruha Wa kanal awla Ta'khiruha Anjami'i mayati Min siyagin niat Tahu luhu Oke Ustaz Syukur Ustaz Jadi Yang pertama Cara niat Yaitu Tadi di atas Niatu Raf'il hadas Niat uduh Niat apa tadi? Niat wudhu Niat wudhu Atau niat Fardu wudhu Au adai Fardu wudhu'in Atau niat Menunaikan Fardu wudhu Ay Ay artinya Niatu zalik Niat demikian semua Artinya Bi ayyakulah Dengan bahwa berkata Yang seorang Nawaitu Ada'a Fardu wudhu Aku niat Menunaikan Fardu wudhu Atau niat Raf'adas Kau luhu Au Raf'i hadasin Maksudnya Au niyati Raf'i hadasin Atau niat Raf'i hadas Bi anta qula Dengan bahwa Engkau mengatakan Atau bi ayyakulah Dengan bahwa Dia mengatakan Nawaitu Raf'al hadas Udah cukup sampai situ doang Wal muradu Raf'un hukmihi Bermula yang dimaksud itu Mengangkat hukumnya hadas Karena hadas itu sendiri Nggak bisa diangkat Maksud hadas Nggak bisa diangkat Sebab-sebab hadas Orang buang hajat Nggak terangkat Jadi yang diangkat Hukum Hukumnya Hadas Bahwa Dia hanya hukum hadas Itu Al-man'u minas sholah Yaitu terhalang dari sholah Kau luhu Ligayri da'im hadas Qayyidun fil akhiri La ghayru Bermula ucapan syarah Bagi bukan da'im hadas Itu menjadi kait Pada yang terakhir doang Tidak selainnya Jadi artinya di belakang Niat 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 Raf'a hadas Bagi bukan da'im hadas Jadi ligayri da'im hadas Ini kait kepada Niat rafa'a hadas doang Boleh Dalam wudu Niat rafa'a hadas Terkhusus kepada Bukan Si da'im hadas Kalau da'im hadas Gimana Da'im hadas Wudu Apa hadasnya Nggak terangkat Jadi nggak boleh Dan keluar Dengannya kait Da'imuhu Oleh da'imnya hadas Maka tidak niat Ia akan mengangkat hadas Kenapa Karena hadasnya Si da'im itu Tidak Terangkat Ka'uluhu Hatta Fil wudu Il mujadad Hingga Pada wudu Yang ditajididikan Nyakni Bermaksud Ianya syareh Annahu Yakti Bil umur Il mutaqad Iman Wah sungguhnya Orang yang Mau wudu Itu Mendatangkan Ia dengan Perkara Yang tersebut Di atas Apa perkara Yang disebut Di atas Ini Saya maksud Akan Niatal wudu Orang-orang Yang mau wudu Boleh melaksanakan Perkara di atas Yaitu Niat wudu Hingga Hal itu Boleh Atau berlaku Pada wudu Yang ditajididikan Walaupun Dalam wudu Tajidid Sudah Tidak ada Lagi Hadas Yang perlu Diangkat Tapi tetap Boleh Kenapa Boleh Dalilnya Kiasan Alas Solat Ilmu Ada Karena Dikias Kepada Solat Yang Diulang Jadi Solat Yang Diulang Itu Tetap Niat Fardut Duhra Soli Fardut Duhra Atau Fardut Duhri Walaupun Sebenarnya Bukan Fardu Itu Karena Syarat Mu'adah Sudah Sah Solat Pertamanya Kemudian Diulang Lagi Secara Berjamaah Untuk Tujuan Dapat Fadilah Jamaah Tetap Pakai Fardu Juga Walaupun Solat Yang Kedua Ini Yang Diyadah Ini Bukan Untuk Dan Menyalahi Pada Sebahagian Demikian Oleh Syekh Ramli Syekh Ramli Berbeda Pendapatnya Dalam Kitab Nihaya Itu Bermula Kedudukan Memada Dengan Perkara Yang Terdahulu Yaitu Salah Satunya Niat Rafa Adas Itu Pada Bukan Wuduk Yang Ditajididkan Ammahuwa Adapun Bermula Dianya Wuduk Yang Ditajidid Fal Qiyasu Ademul Iktifa Ibihi Maka Bermula Yang Kiyas Itu Tidak Mencukupi Padanya Wuduk Mujaddad Dengan Niat Rafa Atau Istibaha Karena Sebelum Dia Wuduk Kedua Pun Wuduk Tajidid Hadas Sudah Terafa Istibaha Sudah Dia Miliki Boleh Solat Boleh Segala Macam Kemudian Masih Lanjutan Ibarat Syekh Ramli Sekalipun Berpendapat Oleh Syekh Asnawi Kepada Memada Dengan Demikian Niat Rafa Adas Solat Ilmu Adah Sama Seperti Kiyas Sama Seperti Solat Yang Diulang Apabila Engkau Telah Tahu Akademik Nisi Nisi Engkau Tahu Pula Wah Sungguh Rayah Madhukur Rayah Yang Disebutkan Di Atas Yaitu Hatta Ini Hatta Rayah Maksudnya Hatta Fil Wudu Il Mujaddad Apabila Engkau Telah Tahu Nisi Engkau Tahu Pula Wah Sungguh Rayah Yang Disebutkan Di Luar Itu Untuk Membantah Dengan Denizbah Bagi Sebahagiannya Madhukurah Bukan Untuk Membantah Denizbah Bagi Sebahagiannya Masalah Artinya Ini Salah Satunya Untuk Membantah Tadi Pendapat Syekh Ramli Yang Menyatakan Untuk Mujaddad Engkau Boleh Niat Rafa Adas Itu Karena Hatta Fil Wujud Karena Karena Gayah Yang Disebutkan Di Atas Untuk Membantah Makanya Syekh Bakri Menyatakan Wakanal Aula Ta'akhir Ada Adalah Yang Lebih Baik Itu Menta'akhirkannya Waya Anjami Imayati Dari Dari Semua Yang Datang Dari Siar Dari Semua Lafad Niat Mestinya Posisi Hatta Fil Wudu Il Mujaddad Terakhir Sudah Membah Semua Niat Wudu Boleh Niat Toharah Bagi Sumpah Masalah Atau Istibah Muftakirin Ila Wudu Kemudian Baru Disini Hatta Fil Wudu Il Mujaddad Kembali Ustaz Waalaikumser Waalaikumser Assalamualaikum Tanya Tenggu Iza Alimta Tadi Itu Maka Apa Tenggu Itu Kan Enggak Pakai Sarat Gitu Tenggak Iza Alimta Zalika Ta'lam Bukan Ta'lam Ta'lam Yang Pakaian Jawab Sarat Bukan Jawab Sarat Kalau Jawab Sarat Yang Majidum Itu In Ustaz Atau Isim Syarat Kalau Iza Jawabannya Enggak Jazam Enggak Tugas Syarat Oh Gitu Iza Alimta Zalika Ta'lam Annal Ayat Al Mazh Kurata Enggak Perlu Pakai Fah Juga Kalau Masalah Fah Nanti Tergantung Kalau Jawab Pakai Jumlah Ismiah Syarat Apapun Tetap Berlaku Pakai Fah Kalau Satu Syarat Jawabannya Jumlah Ismiah Atau Jawabannya Jumlah Tolabiyah Pi'il Amar Itu Baru Pakai Fah Wajib Tapi Disini Karena Jawabannya Pakai Pi'il Mudara Enggak Perlu Padahal Kalau Mau Ditambah Juga Boleh Tapi Enggak Wajib Tapi Kalau Menjazam Harus Jadi Kalau Syarat Yang Menjazam Kan In Dan Teman Temannya In Dan Lapan Isim Syarat Lapan Atau Sembilan Lupa Man Ma Ayu Mata Ma Ma Aina Anna Ha Suma Izma Ya Sembilan Kaif Fah Makasih Tengku Tengku Apa Tazdidun Tazdidul Wudu Ya Iya Ketika Dia udah Wudu Terus Dia Ragu Apa Wudunya Udah Batal Apa Belum Terus Dia Wudu Lagi Tapi Niat Tazdidid Ketika Dia sadar Wudunya Telah Batal Berarti Itu Batal Iya Wudu Tajdididnya Nggak Dihitung Jadi Tetap Jadi Itungannya Batal Itu Wudu Lama Batal Wudu Tajdidid Batal Harus Ulang Lagi Karena Untuk Kita Wudu Merafahkan Hadas Harus Memastikan Dalam Keadaan Berhadas Dulu Tapi Walaupun Tadi Niatnya Boleh Hadas Walaupun Dia Niat Rafah Hadas Tapi Dia Yakin Hadas Masih Ada Jadi Wudu Yang Dia Lakukan Tetap Hukumnya Tajdidid Nggak Cukup Untuk Merafahkan Hadas Karena Memang Dalam Hatinya Hadas Sudah Nggak Ada Misalkan Terjadi Fakta Sesudah Dia Wudu Tajidid Ternyata Wudu Pertama Nggak Asah Wudu Tadinya Nggak Asah Kayaknya Seperti itu Saya Dapat Keterangan Yang Unik Gimana Dibaca Ibaratnya Nggak Ketemu Sudah Saya Bulak Balik Tapi Pas Hari ini Saya Nggak Ketemu Ketika Kita Ketika Kita Ragu Tentang Kondisi Wudu Kita Apakah Wudu Yang Asli Sudah Batal Ata Belum Terus Kita Tajid Ketika Dalam Situasi Seperti Itu Maka Kita Disunahkan Membatal Saya Istrinya Ternyata Memegang Itu Ada Nilai Sunah Ternyata Ada Nilai Sunah Tenggu Tenggu Maksudnya Sebenarnya Nggak Harus Megang Maksudnya Untuk Memastikan Supaya Kita Berhadap Supaya Untuk Kajidit Tadi Jadi Untuk Benaran Tapi Kan Kalau Kita Sendiri Masa Mau Menyari Orang Megang Yang Yang Dekat Kan Kita Tenggu Itu Sering Kita Dengar Penjelasan Seperti Itu Cuma Tekstnya Belum Ketemu Tekstnya Saya Udah Nemu Berapa Kali Tenggu Ditao Saya Tenggu Oh Iya Berarti Nanti Hari ini Saya Nggak Ketemu Tapi Biasanya Saya Udah Sering Begitulah Ustaz Ustaz Hadir Tapi Yang Yang Kata Baru Tadi Kan Kita Perlu Batalkan Dulu Ustaz Iya Tapi Itu Niat Untuk Uduk Nggak Belum Jadi Gini Ustaz Enggak Tadi Kembali Ustaz Baruli Katanya Kalau Kita Ragu Kita Harus Pastikan Dulu Hadas Kalau Kita Tolak Dengan Hati Nggak Cukup Ustaz Ini Saya Anggap Saya Sudah Nggak Ada Wudu Gitu Boleh Kan Itu Kan Berarti Kita Udah Yakini Ini Udah Saya Saya Dalam Hadas Kemudian Baru Kita Wudu Lagi Dan Nggak Niat Wudu Rafa' Hadas Kayaknya Nggak Harus Megang Ustaz Niat Adakah Khusus Untuk Rafa' Hadas Ataupun Niat Semua Niat Wudu Niat Fardu Wudu Itu Semua Ya Berlaku Semua Ketika Kita Wudu Niat Menunaikan Wudu Boleh Niat Rafa' Hadas Boleh Tapi Niat Wudu Belum Ada Penjelasan Ini Saya Suka Niat Saya Wudu Wudu Nggak Ada Tambahan Nggak Ada Fardunya Wudu Doang Ada Nggak Pembahasan Di Sini Kayaknya Di kitab Lain Ada Niat Wudu Doang Juga Boleh Nawaitul Wudu A Gitu Doang Ada Nggak Di Sini Boleh Niat Wudu Wudu Niat Wudu Niat Wudu Niat Wudu Atau Niat Menunaikan Fardu Maksudnya Nawaitul Ada Fardil Wudu Boleh Karena memang Disitu kan Stressingnya Itu Supaya Kita Yakin Karena Kalau Misalnya Tidak Tak Hakuk Ketika Sebelum Wudu Kemungkinan Itu Kita Ingat Setelah Wudu Baru Ingat Batal Makanya Disitu Supaya Tak Hakuk Kita Batal Ketika Ada Keraguan Disunahin Membatalkan Secara Pasti Biar Biar Tidak Tidak Karena Keyakinan Bisa Berubah Ketika Belum Wudu Saya Masih Suci Tetapi Ketika Setelah Wudu Belum Tentu Bisa Wudu Dan Bermula Tempat Niat Itu Merafah Hadas Pada Selain Wudu Yang Mujaddad Kenapa Karena Wudu Mujaddad Itu Tidak Bisa Untuk Mengangkat Hadas Tetapi Hanya Untuk Tajdid Maka Janganlah Berniat Oleh Orang Yang Memperbari Wudu Akan Merafah Hadas Dan Jangan Niat Ia Akan Tahara Anil Hadati Daripada Hadas Dan Demikian Juga Jangan Berniat Ia Tidak Berniat Ia Mujadid Wudu Akan Memperboleh Solat Kenapa Karena Wudu Mujaddad Itu Memperbolehkan Solat Tanpa Wudu Al-Mujad Yang Diperbarui Berarti Itu Syekh Ramli Ustaz Syekh Ramli Itu Kalau Syekh Ibn Hajar Boleh Niat Rafah Hadas Di Wudu Mujad Jidid Juga Karena Kalau Beliau Menyebutkan Syekh Kuna Maksudnya Syekh Ibn Hajar Nanti Kita Lihat Dulu Syekh Bajuri Guru Beliau Siapa Bukan Masalah Fanatismo Jadi Syekh Bajuri Berarti Lebih Menguatkan Pendapat Syekh Ramli Kalau Menurut Syekh Ramli Tidak Boleh Khilafan Mana Menyalahi Pada Demikian Sebahagian Demikian Masalah Oleh Syekh Ramli Ini Sama Kedudukan Boleh Niat Yang Terdahulu Pada Bukan Wudu Mujad Kalau Wudu Mujad Tidak Boleh Karena Menurut Beliau Hadasnya Sudah Tidak Ada Apanya Yang Dirofah Begitu Juga Nid Istiwah Orang Dia Udah Boleh Baca Quran Boleh Megang Quran Kenapa Harus Niat Istiwah Jadi Beda Tingjauan Bagaimana Ustaz Aman Oke Sekarang Kau luhu Awit Taha Roti Anhu Sampai Kau luhu Wala Taksi Siapa Saya Saya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Min Min Ghairi Ayyakula An Halas Lamp Harata Jogatan Mutla Kun An Nazaf Kau Luhu Awit Taharah Lin Nah Wissalah Ayy Aw Niat Assalati Lin Nah Wissalah Wa Kau Luhu Mimma Ilyeh Bayan Lin Nah Wissalah Wal Murad Kullu Ibadatin Mutawafiq Alal Wudu'i Kat Tawafi Wamassil Mushafi Wahamlu Dasat Wallahu'alam Oke Aman Nusana Buat 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 Bismillahirrahmanirrahim Kauluhu At-Taharat Anhu Artinya Au Niat At-Taharat Atau Niat Bersuci Dari Hadas Harus Pakai Hadas Maka Dianya Ucapan At-Taharat Anhu Itu Diatafkan Diatas Ucapannya Syarih Hudu'in Di awal Niat Hudu Kemudian Niat Taharah Dari Nihadah Walau Kala Jikalau Berkata Ianya Si Mutawadhi Orang Yang Hudu Nawa Itu Taharah Aku Niat Akan Taharah Doang Min Gairi Ayyakula Ketihadaan Bahwa Berkata Anil Hadas Tanpa Mengatakan At-Taharat Anil Hadas Tidak Pakai Anil Hadas Lamyakfi Ini sih Tidak Mencukupi Yanya Niat Alasannya Karena Taharah Secara Bahasa Umum Bersih Bisa Bersih Dari Hadas Bisa Bersih Dari Najis Jadi Kelakuan Dia Sedang Wudu Itu Tidak Bisa Menjadi Karina Yang Memalingkan Arti Taharah Disini Bahwa Taharah Dari Hadas Harus Ditambah Nawaitu Taharata Anil Hadas Awil Taharati Lina Salah Atau Niat Bersuci Untuk Seumpama Salah Niat Bersuci Untuk Seumpama Salah Ini Gimana Bunyinya Kalau Dia Lafad Nawaitu Taharata Istibah Ada Salah Kalau Istibah Nanti Ada Lain Ada Istibah Kan Ada Lain Jadi Nawaitu Taharata Limah Sil Limah Sil Al-Quran Misalkan Atau Limah Sil Mas Haaf Boleh Enggak Ada Enggak Masih Khusus Seumpama Salah Apa Yang Perlu Kepada Wudhu Tawaf Tawaf Atau Kutubah Jum'an Mungkin Itu Kita Masukkan Nawaitu Wudhu Al-Lil Khubbat Taini Likhut Batil Jum'ah Misalkan Boleh Kekor Yang Mirip Mirip Solat Yang Butuh Kepada Wudhu Mana Hilang Kemudian Wakoluhu Mimma Aibayanu Linah Wissalah Oh Udah ada Di luar Kita belum Baca Atau Niat Bersuci Untuk Seumpama Salat Apa Seumpama Salat Mimma Layubahu Illa Biludhu Jadi Perkara Perkara Yang Tidak Dibolehkan Dia Kecuali Dengan Wudhu Seperti Megang Quran Masjid 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 Misalkan Boleh Itu Maksudnya Jadi Itu Bayang Penjelasan Linah Wissalah Balmuran Bermula Yang dimaksud Dengan Seumpama Salat Setiap Ibadah Yang Terhenti Ia Kepada Wudhu Setiap Ibadah Yang Perlu Kepada Wudhu Itu Maksud Nahwissalah Ketawafi Seperti Tawa Masjid Masjid Seperti Membawanya Masjid Jadi Baca Quran Tidak Masjid Karena Baca Quran Boleh Dan Bermuda Sampai Sini Ustaz Bacanya Jadi Kalau Mbak Mbak Niat Budhu Pangguk Jadi Untuk Jami Semua Ibadah Seperti Misalnya Kita Ya Mau Salat Jumat Kan Salat Jumat Itu Kita Misalnya Ke Masjid Kita Salat Sunat Tahiyyatul Masjid Kemudian Kita Mungkin Baca Al-Quran Dan Kemudian Kita Memegang Al-Quran Apakah Misalnya Cukup Niat Memang Niat Sudah Mati Misalnya Kalau Kita Bahasa Mbak Itu Ludu'a Li Rab Il Hadasil Asgar Pardon Lillahi Ta'ala Saya Niat Untuk Buduk Untuk Mengangkat Hadas Kecil Karena Allah Itu Yakfi Enggak Atau Cukup Enggak Dengan Niat Itu Udah Lengkap Banget Udah Lengkap Banget Jadi Boleh Artinya Dengan Niat Seperti Itu Ucapkan Untuk Jami Ibadah Itu Semua Yang Diperlukan Kepada Buduk Udah Cukup Tengku Hadir Itu Ibarahnya Ketemu Tengku Baca Kan Boleh Boleh Di Halaman 16 Tengku Tentang Sarat-Sarat Udu Disini Sarat-Sarat Udu Ada 17 Terus Sabi Uha Tahaku Kul Muqtadir Wudu Seperti Tadi Iya Nyata Berhadasnya Iya Hatta Lawsaka Hal Ahdasa Amla Fatawa Fatawa Do'u Wasola Sumata Bayana Annahu Kana Muhdisan Lam Yasiha Dhalikal Wudu Dhalikal Wudu Wala Solata Ala As-Sahil Wajhaini Payundabu Lihada Shafi Lihada Shafi Ayuhak Iko Nakdot Tuhrihi Bin Nahwi Masrihi Parjahu Nah Seperti itu Lihat Isma Bin Nyati Lil Wudu Alaman Berapa Alaman 16 16 Nampak Beda Kitab Wali Ya Bab Beda Masih Bab Wudu Tenggu Fardu Wudu 14 Kitar Saya Fardu Wudu Sitatu Asya Kayaknya Udah Setelah Tertib Tenggu Penjelasan Yang Di Tengah Tertib Nah Di Tengah Menjelasin 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 Tentang Sarat Sarat Wudu Bukan Sarat Sarat Wudu Sarat Tohar Sarat Tohar Bayanah Bayanah Nau Kana Muhdisan Lam Yasiha Dalikal Wudu Walas Salah Ala As-Sahil Wajih Ini Bayun Dabu Berarti Sunnah Ini Tenggak Wajib Sunnah Bagi ini Orang Yang Ragu Apakah Dia Masih Ada Wudu Memastikan Ia Naksa Tuhri Akan Runtuh Sucinya Dengan Seumpama Menyentuh Kemaluannya Supaya Bisa Menjadamkan Ia Dengan Niat Bagi Wudu Nah Itu Dia Apapun Ini Yang Penting Ibaratnya Ini Kalau Yang Bilang Sunnah Megang Ada Alaman 16 Oke Ustaz Ini Kita Lanjutkan Ini Membahas Pengulangan Wudu Ya Kalau Kita Ulang Kita Nggak Harus Merasa Matal Nggak Boleh Tenggak Misalnya Kalau Abis Salam Magrib Kita Wudu Kan Habis Itu Ngaji Ngaji Habis Kalau Salam Isha Kita Wudu Lagi Supaya Pasti Kalau Supaya Pasti Nggak Boleh Kalau Kita Udah Yakin Wudu Pertama Masih Isha Harus Pertama Pertama Tadi 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 Tidak Tidak Dihitung Amas Salat Tidak 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 Kalau Diulang Amas Amas Sholat Isyanya Harus Diulang Begitu Tadi Kasus Yang Dibaca Oleh Ustaz Bahruly Gimana Ustaz Wahid Yang Meragukan Yang Mana Kalau Kasus Biasa Sama Kita Uduk 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 Lagi Membebas Kita Uduk Lagi Kita Memastikan Uduk Yang Sebelumnya Uduk 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 Kan Itu Maksudnya Terningguan Tadjati Tidak Harus Kita Pastikan Sesudah Kita Uduk Kalau Uduk Kita Masih Ada Uduk 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 Begini Ustaz Kenapa Sunnah Tajidit Uduk Karena Pada Dasarnya Dulu Awal-awal Islam Setiap Sholat Itu Harus Ada Satu Uduk Uduk Satu Kali Untuk Banyak Sholat Enggak Setiap Mau Sholat Pasu Muka Setiap Mau Sholat Uduk Uduk Enggak Ada Penjelasan Kemudian Ayat Itu Dinasah Oleh Praktik Nabi Pernah Nabi Melaksanakan Dengan Satu Uduk Beberapa Sholat Atas Dasar Itu Para Ulama Menyenahkan Untuk Memperbaharui Uduk Walaupun Uduk Kita Pertama Belum Batal Kalau Uduk Pertama Kita Sudah Batal Wajib Uduk Makanya Terjah 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 Yang Tajidik Wuduk Kali Kedua Wuduk Walaupun Kita Tidak Niat Tajidik Berarti Automatik Jadi Tajidik Ustaz Itulah Automatik Kalau Wuduk Pertama Masih Ada Automatik Itu Hukumnya Tajidik Dapat Makanya Terjadi Silah Ada Yang Ulama Bilang Tidak Boleh Niat Rafah Hadas Menurut Syekh Ramli Kenapa Karena Hadas Kita Tidak 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 Solat Kenapa Tanpa Wuduk Itu pun Kita Udah Boleh Solat Kata Syekh Ibnu Hajar Tidak Apa Ikut Niat Fardu Wuduk Walaupun Sebenarnya Tidak Emang Rada Ribut Nih Kalau Didetilkan Kita Biasa Aja Ngambil Pokok Niat Fardu Udah Selesai Oke Ini Kita Lanjutkan Dulu Sedikit Lagi Kalu Istibah Siapa Bismillah Or Or Istibah Or Istibah Ati Muktakiran Ila Wuduin I O Niyati Istibah ati May Yaptakir Ila Wuduin Bi Ayakula Nawaitu Istibah Ati Istibah Atas Salati Aw Masjil Mushafi Bayati Bi Al-Fatihah Lanjut Titik dulu juga boleh Ini terlalu Bercabang-cabang Bismillahirrahmanirrahim Kalau istibahatin Istibahati muftakirin Ila wuduin Ini kita baca niyatu Karena istibahati ini Atau kepada wudui Berarti niyatu istibahati Artinya niyatu istibahati Niat membolehkan Yang diperlukan akan dia nyamah Kepada wudu Dengan bahwa berkata Ini cara niatnya Aku niat untuk membolehkan sholat Aku niat untuk boleh tawaf Aku niat untuk boleh nyentuh Mas'ah Maka mendatangkan Dengan bagian-bagian Atau afrat-afrat Dari ini Kuli Kuli Tadi muftakir Membolehkan segala yang butuh Kepada wudu Ini kuli umum Di dalamnya ada afrat Yang perlu kepada wudu Sholat Tawaf Nyentuh Quran Bawa Quran Dan lain-lain Dan salah oleh bawah Mendatangkan Dengan ini Langsung pakai Sirat kuli Juga boleh Dengan bahwa Ia berkata Aku niat Untuk membolehkan Apa saja yang perlu Kepada wudu Boleh Kemudian ini apa maksudnya Nah ini Tadi kan Tidak cukuplah Oleh niat Membolehkan Yang disunahkan Baginya Akan wudu Seperti baca Quran Wudu Untuk boleh baca Quran Itu gak boleh kan Gak boleh dipakai sholat Bahkan wudunya Sah apa gak sah Ini kayaknya Enggak Tidak memadalah Oleh niat Membolehkan Yang disunahkan Baginya Akan wudu Nah ini gak boleh Memang gak sah wudunya Seperti wudu Niat untuk bisa baca Quran Atau untuk bisa baca hadis Oh niat wudu Untuk boleh masuk masjid Dan diarah kubur Karena tanpa wudu pun Masuk masjid diarah kubur Boleh Nah makanya kita baca disini Walatakfi niyatu ilah Tidak memadalah oleh niat Hingga akhirnya Artinya Liannahu Karena semuanya itu Yastabihuhu Mendapatkan kebolehan Ia akannya semua Ma'al hadas bersama hadas Liannahu Karena sesungguhnya Perkara diatas Itu Mendapat kebolehan Ianya seseorang Akan semua perkara diatas Bersama hadas Baca Quran Masuk masjid Semuanya boleh Walaupun bersama hadas Fala yata'odhamman Qasduhu Qasda Raf'il hadas Maka tidak Tidak mengandunglah Oleh niatnya Tadi Akan niat Raf'a hadas Saya wudu Untuk boleh baca Quran Nah itu berarti Hadasnya Tidak terafak Karena dia Boleh baca Intaha Kitab Nihaya Ini ibarat Nihaya Oke Jadi tunggu dengan Menebutkan Salah satu ibadah Yang Nuftakir Leluhu Itu otomatis Boleh untuk Ibadah-ibadah Yang serupa Tanpa kita sebut Kan maksudnya Begitu tunggu ya Iya Niat wudu Untuk boleh Sholat Tawaf juga boleh Megang Quran Juga boleh Semuanya boleh Cuma Apa Apa kemudian Dasar Kalau Niat Wudu Seperti untuk Kasus Baca Quran Tadi Yang perlu Saya Yakinkan Itu pada Penghukuman Wudunya itu Tidak sah Tunggu Iya Itu gimana Tunggu Karena baca Quran Tanpa wudu Boleh Kalau kita niat Wudu Untuk baca Quran Berarti kan Tidak ada hubungan Dengan hadas Karena baca Quran Itu tidak ada hubungan Dengan hadas Otomatis Niat itu Tidak merujuk Kepada terangkatnya hadas Bukan dalam arti Wudunya tetap Dianggap sah Tapi dia tidak boleh Melakukan ibadah-ibadah Yang memerlukan wudu Enggak Wudunya sekaligus Tidak sah Namanya Tidak sah Wudu Kan hal-hal Yang diperlukan wudu Wudu itu Tidak berguna Berarti tidak sah Kalau kita anggap Wudunya sah Sah untuk baca Quran Itu tanpa wudu pun Quran bisa dibaca Berarti kan Tidak ada nilai sah Kecuali sentuh Itu sentuh Kan perlu kepada wudu Kalau sentuh jelas Memang tidak sah Walau taksi Maksudnya Tidak memadah Dan tidak sah juga Benar Benar gak Seperti itu Yang saya pahami Seperti itu Ini berlaku juga Bagi tayamum Tenggu Tayamum Ya berlaku juga Beda lagi kali Maksudnya Berlaku juga Coba Di agak detil Dikit Kayak Kita Tayamum Untuk sholat Dan juga Tayamum Untuk Menyentuh Al-Quran Itu apakah Kalau memang Niat untuk Menyentuh Al-Quran Boleh untuk sholat Nah Gimana itu Kalau tayamum Sama gak Tayamum ada bedanya Tenggu Beda Bertingkat dia Iya ada Derajatnya Kalau kita ambil Derajat yang paling kuat Seperti niatnya Untuk Alistirahat Salat ilma prudotina Yang bawahnya Boleh semua Iya Tapi kalau kita niatnya Alistirahat ilma prudotina Itu Gak boleh buat sholat pardu Nah itu Jadi Kalau tayamum itu Beda dengan niat Budu Budu Begitu Ustaz Firly Di dalam tayamum itu Ada tingkatan Berarti kalau untuk Budu Ini boleh Bebas Bebas Jadi kita niat tayamum Itu boleh megang Quran Gak boleh sholat Di sana kan gitu ya Iya Bertingkat Udah lewat Apa belum ketemu Ustaz Belum 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 Ada tiga level Bagaimana cara Mengukur levelnya Ustaz Coba Nah yang paling kuat itu Sholat pardu Tenggu Iya Nah yang kedua itu Sholat sunnah Nah yang paling rendah itu Seperti sujud tilawah Gitu Kayak megang Quran itu Masuk tingkatan mana dia Megang Quran Bawah Quran Kayaknya Kayaknya di Sujud tilawah itu Sama Tenggu Sujud tilawah Sebab yang paling kuat itu Sholat Yang paling kuat sholat Sholat pardu Sholat sunnah Terus sujud tilawah Karena di sana ada pembahasan Untuk satu tayamom Untuk satu pardu Dan tanpa batas sunnah Iya Berarti selain sholat Tingkatannya sholat sunnah Nah kalau kita niatnya Misalnya Buat sholat sunnah Nah itu Boleh buat yang kebawah Seperti sujud tilawah Pegang Quran Gak boleh sholat Tapi kalau kita Cuma sujud tilawah doang Gak boleh buat sholat Iya Itu sebab Levelnya paling rendah Niatnya Kalau wuduk Mau tidur Kemana ditunggu Pernah bawa lagi Wuduk untuk tidur Itu gak terangkat Adasnya Kalau ada wuduknya Gak apa-apa Nawaitul wuduk Saya wuduk Tapi untuk tidur Itu tambahan Kan niat wuduknya Udah ada Ini yang akan kita bahas Kedepan nih Ada tambahannya Tapi kata wuduknya Sebenarnya begini Nawaitul wuduk Sudah sah Kemudian kita tambah Lin naumi Ada pengaruhnya enggak Atau lil kiro'ah Kan Nah ini yang akan dibahas Kedepan Kita gak tahu Kalau lepas Lagi tidur Kita mati Ini banyak cabang-cabangnya Coba baca dulu Satu orang Mana tadi Kala Inshin Kapa takut Kapa takut Wa kala Inshin Wasuratu dhalika Adamul iktifai Biniyatil madhkurati Annahu yanwi Istibahata dhalik Ka'in yaqula Nawaitu istibahata Al-kira'ah Amma Lahu Nawal Wudu'a Lil Kira'ati Faqala Ibn Hajar Innahu Ay Al-wudu'a La Yubatilu Illa Iza Nawal Ta'liq Awalan Bikhilafi Ma Iza Lam Yan Wihi Illa Ba'da Dikri Hil Wudu' Lisihat Niyatih Na'idin Fa'la Yubatilu Ha Ma Wa Ka'a Ba'du' Oke Ini kasus Ini wudu' Untuk tidur Gimana cara Menjelaskan Berkata Allah Sheikh Ali Syabra Malasi Fasuratu Zalik Bermula Gambaran Demikian Demikian Nggak Memadah Niat Wudu' Untuk Hal-hal Yang Sunnah Artinya Ademu Bermula Tidak Mencukupinya Dengan Niat Yang Disebutkan Itu Niat Ia Akan Membolehkan Demikian Itu yang Nggak Boleh Nggak Pakai Wudu' Aku Niat Untuk Boleh Baca Quran Ini Ka'i Yakula Seperti Dia Berkata Nawa Itu Setibah Hatal Kira'ah Itu Niatnya Aku Niat Untuk Membolehkan Baca Quran Niat Seperti Ini Nggak Memadai Nggak Dianggap Wudu' Amal Nawal Wudu' Alil Kira'ah Ada pun Niat Ia Akan Wudu' Untuk Kira'ah Ini Ada Tafsir Tidur Kan Tidur Kepada Wudu' Kita Tambah Itu Bagaimana Hukum Wudu' Nya Sah Nggak Ibn Hajar Berkata Sesungguhnya Wudu' Itu Tidak Batal Wudu' Kecuali Apabila Niat Ia Akan Ta'li' Terlebih Dahulu Maksudnya Begini Lebih Kurang Kalau Dia Niat Nawaitul Wudu' Alil Kira'ah Kalau Lil Kira'ah Ini Memang Sebagai Ta'li' Bagi Wudu' Ini Bahaya Sebentar Begini Ketika Kita Wudu' Misalkan Ustaz Fahri Niat Wudu' Wudu' Itu Maksudnya Benar-benar Untuk Tidur Atau Bagaimana Kasusnya Apa Niat Wudu' Wudu' Biasa Cuma Habis Wudu' Rencana Mau Tidur Kalau Mau tidur Saya Wudu' Dulu Iya Tapi Ustaz Ketika Wudu' Untuk Tidur Niat Wudu' Apa Wudu' Itu Emang Spesial Untuk Tidur Itu Tali Namanya Spesial Tidur 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 Mati Lagi Tidur Berarti Niatnya Gini Nanti Tolong Dijelaskan Jadi Menurut Syekh Ibnu Hajar Kalau Dia Menyatakan Itu Wudu' Nggak Batal Nggak Batal Kecuali Bila Niat Ia Akan Mentale Terlebih Dahulu Artinya Memang Wudu' Nya Spesial Untuk Kiro' Ah Dua Kayak Jadi Syarat Itu Wudu'nya Nggak Asah Tapi Kalau Niat Saya Niat Wudu' Kan Udah Selesai Kemudian Kayak Semacam Timbul Keinginan Ini Habis Ini Mau Baca Quran Itu Boleh Bukan Ta'alik Tambahan Coba Sesungguhnya Wudu'nya Itu Nggak Batal Kecuali Bila Niat Ia Akan Ta'alik Terlebih Dahulu Dengan Sebalik Bila Tidak Meniat Ia Akan Niat Ta'alik Kecuali Sesudah Menyebutnya Seseorang Akan Wudu' Jadi Niawaitul Wudu'a Selesai Kemudian Baru Kita Tambah Kenapa Jadi Sah Kalau Hanya Tambahan Niat Ketika Itu Ketika Itu Kita Menyebutkan Niawaitul Wudu'a Udah Sah Kemudian Ada Tambahan Nggak Apa-apa Baka Tidak Membatalkan Akan Niat Oleh Yang Terjadi Sesudah Niat Bagaimana Tidak Bagaimana Tahlik Cara Menjelaskan Tahlik Itu Dimana Apa Yang pertama Dia menyebutkan Yang Mufakir Dulu Kemudian Dia Diofahkan Dengan Yang Sunnah Itu Tetap Dianggap Sah Tenggu Begitu Nggak Ini Kasusnya Begini Nawaitul Wudu'a Lilkiro'ah Sah Nggak Wudu' Orang Yang Baca Begini Niatnya Nawaitul Wudu'a Lilkiro'ah Kalau Nawaitul Wudu'a Itu Pasti Sah Ini Ada Tambahan Lilkiro'ah Ini Gara-gara Ada Tambahan Lilkiro'ah Jadi Musykil Bukan Maksudnya Nawaitul Wudu'a Liraf'il Hadatil Asghari Walil Naumi Walil Khawfil Mauti Walil Kira'atil Qur'ani Bukan Seperti Itu Bukan Boleh Juga Wali Kulisya'in Maksudnya Maksudnya Begini Gara-gara Ada Tambahan Likulisya'in Itu Mengganggu Niat Nggak Kan Dalam Niat Nggak Boleh Ada Tahlik Harus Jazam Gimana Maksud Ibnu Hajar Coba Masalahnya'in Ada kata-kata Awalannya Ini gimana Tenggu Sebelum Selesai'in Niat Dari Awal Gini Maksudnya Awal Dari Awal Kita Udah Niat Untuk Itu Untuk Baca Quran Doa Nah Itu Untuknya Bermasalah Ini Ini Kan Kayak Ada Kemungkinan Kalau Tayamom Memang Nggak Boleh Digunakan Untuk Lain Tapi Kalau Uduk Pada Dasarnya Di Atas Kita Niat Uduk Untuk Apapun Kan Boleh Digunakan Untuk Apapun Contoh Nawaitus Tiba Hatal Kiro'ah Misalkan Bukan Lil Kiro'ah Ustaz Nawaitus Tiba Hatal Kiro'ah Bukan Nawaitus Tiba Hatta Masjil Mashaf Misalkan Niat Uduk Untuk Membolehkan Megang Quran Boleh Nggak Dia Solat Boleh Boleh Oke Sekarang Disini Kita Ganti Nawaitul Wudu'ah Boleh Apa Aja Ya kan Kok Bisa Jadi Muskil Ketika Nawaitul Wudu'ah Lil Kiro'ah Ini Tambahan Lil Kiro'ah Ini Menurut Unuh Aja Jadi Muskil Taaliknya Kan Disitu Ya Apa Maksud Taalik Apa Tujuan Dia Ini Saya Uduk Khusus Untuk Baca Quran Kalau Dari Awal Dia Sudah Niat Seperti Itu Uduknya Nggak Asa Kayaknya Ada Hilab Antara Imam Romli Dengan Ibn Hajar Tenggu Disini Gimana Coba Itu Yang Saya Nggak Paham Ini Kan Tadi Menjelasin Walat Takfin Niat Tenggu Walat Takfin Niat Dengan Sesuatu Yang Seperti Membolehkan Baca Quran Udah Dijelasin Tadi Kalau Masalah Baca Quran Tanpa Udu Pun Udah Boleh Nah Seperti Disini Itu Nilkir Kur'an 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 Doang Ya Udah Begini Ustaz Fikri Nah Ini Kita Ngikat Kesini Tadi Nggak Boleh Niat Kalau Untuk Melakukan Hal-hal Yang Sunnah Huduhnya Nggak Sah Kan Gitu Itu Kedudukannya Kalau Nggak Pakai Lafat Huduh Niatnya Begini Nama Itu Aku Niat Untuk Boleh Baca Quran Ini Huduhnya Nggak Sah Kenapa Karena Baca Quran Nggak Perlu Kepada Huduh Sudah Satu Kemudian Sekarang Dia Tambah Nawaitul Huduh Lilkira'ah Kalau Nawaitul Huduh Ada Wangsa Ini Gara-gara Ada Tambahan Lilkira'ah Sedangkan Untuk Kira'ah Nggak Perlu Kepada Huduh Jadi Bermasalah Kalau Ucapan Lilkira'ah Sebagai Kait Untuk Huduh Huduhnya Jadi Batal Ini Maksudnya Berkatalah Oleh Ibnu Hajar Sesungguhnya Huduh Itu Tidak Batal Nawaitul Huduh Lilkira'ah Nggak Batal Kecuali Baru Batal Bila Niat Ia Akan Mentak Lebih Dahulu Artinya Sebelum Dia Huduh Atau Ketika Dia Niat Huduh Memang Huduh Nya Spesial Untuk Kira'ah Doang Ini Nggak Sah Karena Untuk Kira'ah Nggak Perlu Wuduh Tapi Kalau Niat Lilkira'ah Ini Sebagai Tambahan Doang Artinya Nawaitul Huduh A Selesai Kemudian Semacam Menjelaskan Tujuan Saya Huduh Ini Salah Satunya Kira'ah Nggak Apa-apa Coba Saya Nggak Seperti Itu Karena Begitu Dia Menyatakan Nawaitul Huduh A Dia Koma Di Sini Ini Sudah Sah Arti Bukan Tahlik Koma Kemudian Baru Ditambah Lilkira'ah Artinya Terbetik Dalam Hatinya Lilkira'ah Sesudah Selesai Niat Namaitul Huduh Tapi Kalau Ini Dianggap Satu Paket Nah Itu Tahlik Belum Jelas Ustaz Cuma Diperjelas Ustaz Ustaz Baharul Bukankah Tanpa Koul Ibnu Hajar Pun Dari Teks Teks Syekh Malibari Juga Sudah Bisa Dipahami Maksudnya Seperti Itu Artinya Penjelasan Ini Sama Sama Saja Penjelasan Sebelumnya Syekh Malibari Juga Tunggu Penjelasan Belum Beda usaha Di sini tidak memadalah oleh niat membolehkan saja Gak pakai kata hudu Yang digunakan istibahat Nawaitu setibahat Nawaitu setibahat Al-kiro'ah Ini yang sepakat Gak sah hudunya Yang jadi masalah kalau dia niat Nawaitul hudu'ah Listibahatil kiro'ah Misalkan Itu yang jadi masalah karena ada kata hudunya Nawaitul hudu'ah sudah sah hudu Kemudian dia nambah Listibahatil kiro'ah Sementara untuk kiro'ah kan tidak perlu kepada hudu Gara-gara ada penambahan itu Itu jadi masalah Kalau tambahan lil kiro'ah dianggap sebagai kait Artinya muncul niat itu Bareng-bareng dengan niat hudu Itu tidak sah Tapi kalau niat kayak tertib Sahaja saya hudu Sesudah selesai niat itu Kemudian ada Tambahan susulan Untuk kiro'ah misalkan Dalam hati kita Itu gak apa-apa Karena Begitu kita niat Nawaitul hudu'ah Sudah selesai hudu kita sudah Kalaupun ada tambahan sesudahnya Itu gak bermasalah lagi Itu menurut Ibn Hajar Nah cuma susah juga Ustaz Berarti kalau kayak gitu Penjelasan Ustaz Fahri Pertanyaan Ustaz Fahri yang tadi Dalam kasus orang mau hudu untuk tidur Jaga-jaga kalau mati Maksudnya dia ingin mati dalam keadaan suci Berarti jika dia niat Dengan lafaz Nawaitul hudu'ah Terus dikomakan dulu disitu Maksudnya kan gitu Terus dikomakan dulu Itu usah berarti Itu usah Tapi kalau satu paket Ini dalam hati saya hudu Memang dalam hudu itu Kita udah niat untuk tidur Itu kemungkinan gak asah Karena tidur gak perlu Bagi itu Ustaz Fahri Mana Ustaz Fahri Sudah ngejelimet ibarahnya doang Kalau dibandingkan dengan kasus ini Sarokan niat sirkuniat Membarengkan hudu Dengan niat tujuan lain Seperti tabarun Itu kan boleh juga disitu Di bajuri juga ada Tapi niat awalnya dulu Harus ada yang wajibnya dulu Itu tambahan gak Tambahan gak membatalkan hudu Ustaz Sesudah hudu Udah koma tadi Kemudian tujuannya Lita barut Lila apa Terserah Gak apa-apa Yang penting Tabarut itu Jangan kita masukkan Dalam wudu Itu bonusnya Gak apa-apa Ustaz Nah itu terhitung Yang membatalkan Ketika dia Ada niat terbarut Dia lupa niat yang pertama Tadinya wudu Terus Berubah pikiran Biar seger Ini wudunya lupa Nah itu Itu emang gak sah kan Kacau Makin detil Makin rumit Berarti ya Ustaz Fahri itu Ya bisa seperti itu Sarokan biniat Jadi kita Mana Ustaz Fahri Ini koma dulu Ustaz Fahri Niat tetap utuh Cuma penggunaannya Nanti ada komanya Untuk Tidur Kalau meninggal Itu Ustaz boleh Insya Allah Begitulah Ada tambahan Ustaz Mustari Cukup Ustaz Ustaz Hadir Terluan lah Mau naik ngaji Oh ya Oke Ustaz Selesai ngaji Naik ngaji Ini bakal jadi Ini lima tahun Kemudian Akan masyur Di Malaysia Sheikh Khairun Najmi Insya Allah Ustaz Tidur aja Ustaz Tidur aja Kalau saya dengar Katanya mau naik haji Kok mau naik haji Mau naik ngaji Itu caranya Untuk menahulkan Naksunya itu Tidur aja Tidur aja